Sesuai instruksi Presiden di tengah pandemi COVID-19 yang telah mewabah di seluruh dunia termasuk negara Indonesia khususnya di Provinsi Papua. Menyebabkan pelaksanaan rapat dengan pendapat yang dilaksanakan oleh Majelis Rakyat Papua di Kabupaten Jayapura dibatalkan. Anggota MRP Pogja Adat Utusan Tabi 1 Daerah Pengangkatan Kerom, Herman Nyoku, mengatakan bahwa pelaksanaan RDP di lima adat saat ini di Kabupaten Jayapura tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi virus corona. Ia juga menambahkan walaupun berbagai isu yang berkembang bahwa telah terjadi penolakan dan lain sebagainya hanyalah keliru, di mana tidak ada keputusan yang disebut dengan penolakan RDP yang dilakukan oleh MRP. RDP dibatalkan karena situasi saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Dengan hal ini maka seluruh kegiatan MRP untuk sementara tidak dilaksanakan. Sesuai instruksi Bapak Presiden di tengah pandemi COVID-19 yang merabah seluruh dunia termasuk Indonesia di dalamnya. Maka RDP wilayah adat masing-masing di lima wilayah saat ini tidak dapat dilaksanakan. Walaupun berbagai isu yang berkembang bahwa telah terjadi penolakan dan lain sebagainya sebenarnya keliru. Saya luruskan dari Tanah Tabi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Saya sampaikan bahwa tidak ada satu keputusan yang disebut dengan penolakan. Hanya di tengah situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu sesuai instruksi Presiden di tengah pandemi COVID-19 yang mewabah seluruh dunia termasuk Indonesia di dalamnya. Maka RDP wilayah yang ada masing-masing di lima wilayah saat ini tidak dapat dilaksanakan. Walaupun berbagai isu yang berkembang bahwa telah terjadi penolakan dan lain sebagainya sebenarnya keliru. Seluruh kegiatan MRP untuk sementara tidak bisa dilaksanakan karena masih di tengah pandemi COVID-19. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV mengabarkan.